Intro Guys sepertinya mustahil ya kalau aktris di Bollywood itu tidak melakukan operasi plastik di wajahnya Yang pertama karena takut terlihat tua Yang kedua takut kalah cantik dari saingannya yang lain Dan ketiga mungkin karena penuaan adalah mimpi buruk bagi semua wanita yang paling ditakuti Juhi Cholen dikatakan menua sangat alami saja Ternyata pernah lo lakukan OP di hidungnya katanya Yaitulah kecanggihan OP sejak dulu guys Dia bisa membuat orang cantik bisa lebih cantik lagi dan tidak merubah bentuk wajahnya Garis bawah yang cantik-cantik saja ya Di Bollywood semuanya dikatakan pernah melakukan operasi plastik di wajahnya Kecuali katanya Farida Jalal Ya ngapain juga si nenek-nenek operasi plastik ya teman-teman Dan inilah artis-artis Bollywood yang murni dikatakan tidak melakukan operasi plastik Yang pertama kita ke Sonali Bendre Aktris ini disebut-sebut belum pernah tersentuh pisau bedah plastik di wajahnya Ya apalagi yang mau Sonali perbaiki Dia adalah wanita yang cantik Terlebih yang pernah terkena kanker guys Pasti Sonali sadar bahaya-bahaya dan melakukan botoks atau OP lainnya ya Wajahnya meski agak sedikit berisi saat ini Tapi tetap cantik kok Selanjutnya ada Vidya Balan Aktris ini murni 100% tidak mengotak atik yang ada pada wajahnya Sejak dulu Vidya selalu mendapatkan protes hanya karena berat badannya Dibanding memperbaiki memotong hidung atau yang lainnya Mending fokus ke ngurusin badan saja bagi Vidya Vidya saat ini semakin melar tetapi dia menerima apa adanya dirinya Hal itu membuktikan kalau operasi plastik tidak bakal membuat Vidya penasaran sekalipun Karina Kapur membiarkan dirinya terlihat menua saat ini Kalau kamu perhatikan foto Instagram Karina Desal memperlihatkan wajah tanpa makeupnya Seakan-akan dia coba membuktikan kalau dia tidak pernah melakukan operasi plastik Dan ya memang benar dia cantik sedari lahir dia tidak perlu mengubah satu hal pun yang ada pada wajahnya Hanya saja karena ia begitu populer semakin cantik dan semakin sensual Netizen banyak menyebutnya melakukan serangkaian operasi plastik Mulai tulang pipinya garis rahangnya suntikan bibir ringan dan hidungnya ditajamkan hingga botoks katanya Tidak benar karena tidak ada yang berubah dari Karina ya guys Berhubungan dengan botoks itu membuat kulit wajah seseorang menjadi kencang kan Nih Karina tidak malu pamer keriputnya dimana-mana tuh Lagian Karina aktris yang sibuk rilis banyak film tiap tahun Tidak terlepas dari paparasi Kapan ia menjalani operasi plastik ya kan Masa sehingga kecium oleh media kalau Karina operasi plastik ya Kalau Karish Makapur kakaknya ia melakukan OP sedikit hidungnya kata Netizen India Dan ya Mimin sepertinya melihat perbedaan itu guys Tabu aktris ini tidak pernah dipusingkan soal makeup ataupun hal-hal awet muda lainnya Yang membiarkan wajahnya berubah dari gadis polosi masa mudanya ke wanita kuat hari ini Tabu bisa saja membuat dirinya tampak lebih muda guys Akan tetapi dia lebih berani membawa dirinya asli di depan kamera Terbukti walaupun tidak menjual kecantikan dan pertunjukan kulit Tabu sangat laris di Bollywood hingga sekarang Hanya saja ia tidak berniat jadi trendsetter, fashion dan kecantikan Makanya aura aktris lain seperti Karina masih lebih kuat daripada Tabu Selanjutnya ada Sonam Kapur kalau aktris Mudama bebas melakukan operasi plastik ya Kita tidak tahu ke depannya kalau Sonam Kapur bakal tiba juga di meja bedah plastik Untuk mempertahankan kecantikannya Wajah Sonam Kapur memang sudah perfect sejak dulu Tidak ada yang perlu diperbaiki di mata, alis, hidung atau dagu dan bibirnya Dia juga hanya terus bermasalah dengan berat badannya Selanjutnya Manisha Koirala Apa yang lebih penting dari hidupnya saat ini katanya adalah kesehatannya Jadi mungkin dia melakukan perawatan biasa saja Selain daripada itu seperti untuk mengencangkan Tidak ada lagi waktu untuk itu bagi Manisha Depika Padukon Dia masih tergolong muda untuk melakukan OP dan lain sebagainya ya guys Dalam pengakuannya ia tidak pernah melakukan operasi plastik Meski pernah ditawarkan untuk berbesar payudaranya katanya Depika menolak karena untuk apa hal semacam itu dilakukan pada tubuhnya Banyak yang mencibir Depika melakukan suntik putih Tapi guys Depika jelas yang dulu sebelum terkenal Berbeda dengan Depika yang banyak duit sekarang ya Perawatan kulit bisa dilakukan untuk terlihat bersih Cerah meski tanpa suntik-suntikan Tipe-tipe wajah dan kulit seperti Depika ini Adalah wajah yang bakal awet muda selamanya Sama seperti Kajol Oh iya Kajol juga adalah aktris yang tidak sama sekali melakukan OP di wajahnya ya Kita abaikan suntik-suntik pemutih itu yang tuduh netizen Yang tidak pernah diakui Kajol hingga sekarang Di antara semua rivalnya di Bollywood Tinggal Kajol yang masih sangat muda Dan tidak terlihat perbedaannya dulu dan sekarang Wajah dan tubuh Rani Mukherjee telah banyak berubah selama bertahun-tahun Saat dia menjadi seorang ibu dan menerima penuaan tanpa melawannya Warna kulitnya pun ia biarkan kusam dan seperti kurang perawatan saking naturalnya Hal inilah membuatnya sangat dekat dengan wanita di seluruh India Alias down to earth banget penampilannya Dia pun menua seperti kita dan tidak mempermasalahkannya Pernah mendapatkan body shaming karena gendut hingga disebut terlalu tua Perjalanan ini tidak mudah bagi Rani Mukherjee Namun hal itu tidak menghentikan kecantikan alaminya untuk menjalani hidup sesuai keinginannya Dulu karena ia malu tampil di layar tanpa makeup Rani melakukan makeup yang super tebal seperti topeng Sekarang bintik-bintik hitam di wajahnya pun Ia tidak tutupi untuk menerima jati asli dirinya Meski begitu masih ada beberapa orang yang mengatakan Rani Oplus loh Yang paling banyak disebut adalah operasi hidung Agar terlihat lebih tajam katanya Netizen sepertinya agak sedikit juling nih Bagaimana seseorang bisa membandingkan hidung Antara foto yang satu dengan foto yang lainnya ya Ada beberapa aktris di bawah yang kelihatan banget perubahan wajahnya Namun mereka marah dan menolak operasi plastik Pertama ada Priti Sinta Ketika Tushar Kapur hadir di Coffee with Karan Ia ditanyai siapa aktris yang identik dengan Oplus Kata Tushar dengan sigap Priti Sinta Alhasil selesai tayang acara itu Priti melpon Tushar dan Tushar meminta maaf Eshwarya Rai bertahun-tahun ia menghadapi kritik karena Botox dan lain sebagainya Selalu menghindari pertanyaan masalah Oplus Fani Kapur terlihat jelas dari bibirnya Ada perubahan yang sedikit berbeda Ia tidak pernah mau mengakuinya Aisyah Takiya dikatakan melakukan beberapa prosedur kosmetik Antara filler bibir, pipi sembab, dan botox untuk mempercantik dirinya Kata Aisyah orang-orang terlalu berlebihan Mengedit dirinya terlihat seperti gagal Oplus Ada Shruti Hasan Oplus hidungnya katanya berawal dari hidungnya yang bengkok Lalu menghambat pernapasannya Butuh waktu lama konon untuk yakin melakukan Oplus itu di hidungnya Kata Shruti Hidungnya susah nafas kok bibirnya ikutan di OP si Mbak Shruti Nargis Fahri Gais Gila apa penggemar mengatakan Dia tidak melakukan Oplus apapun di wajahnya Bibir bebek favorit banyak wanita yang Oplus Kata penggemar itu sudah lama dimiliki Nargis dan Alami Menurut kalian bagaimana nih? Nah kita ke aktris-aktris muda yang kata beberapa fans besar Mengatakan mereka tidak melakukan Oplus Lagian benar kata Kajol nih Ngapain sih aktris muda melakukan botoxan dan lain sebagainya Kulit mereka tuh masih kencang dan segar kata Kajol Ada Sarah Alikan yang memang cantik dari lahir meski tanpa makeup Ada Shraddha Kapur Tahun-tahun ia semakin cantik tanpa operasi plastik Dalam kurung Mimina agak khawatir sama bibirnya yang sekarang sih Parineti Chopra Alami sealami-alaminya Aktris ini tidak pernah tersentuh dengan pisau bedah apapun Kalian bisa nilai sendiri ya Ananya Pandi Dia memang cantik dari kecil Untuk Oplus ini memang agak keterlaluan sih Lainnya yang benar-benar tidak melakukan Oplus Ada Radhika Apte Dia sangat alami Konkona Sen Sharma Apa yang perlu dioplas dari aktris yang satu ini? Tuh hasilnya bakal tetap sama kan? Nah itu saja guys Aktris yang tidak melakukan Oplus Satu yang jadi catatan disini Bagian Oplus dijamin gak balik lagi ke bentuk asalnya ya Terima kasih selamat menikmati